Intro Malam semakin larut, udara semakin dingin Angin dari arah barat menerpa keras vila kami Vila damar yang berlokasi di bukit antar jaya Teluk Singkap, Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur Sudah satu minggu kami sekeluarga meninggalkan Jakarta Dan berlibur di Pulau Komodo Papa punya lahan pertanian peninggalan kakek Yang dipelola oleh warga setempat Bernama Lumbu Paninja Tanah seluas 100 hektare itu ditanami kopi Walau jenis pohon ini masih langka di NTT Tapi Papa memaksakan perkebunan itu untuk hidup Hasilnya lumayan Kopi jenis Arabiga dan Robusta telah dapat dinikmati hasilnya Di tengah kebun, tepatnya di bukit yang diberi nama Antar Jaya Dibangun vila dari tembok dua lantai Dengan mengarah ke Laut Sumba Papa sangat suka daerah itu Mama juga begitu Mereka benar-benar menikmati hari-hari liburan di pila kami Mama juga ikut menanam durian Bangkok Dan rambutan Aceh yang bibitnya didatangkan dari Sukabumi, Jawa Barat Setiap hari Mama bersama istri Pak Lumbu Paninja bercocok tanam Sementara aku benar-benar kesepian Tidak ada teman dan tidak ada kegiatan yang menarik perhatianku di Pulau Komodo Sore itu, aku melamun di beranda pila lantai dua Bayanganku jauh kepada Ranti, Evan, dan Dina di Jakarta Teman-temanku itu sedang beristirahat ramai-ramai di Carita Banten Aku benar-benar merindukan mereka Ingin berkumpul, bercanda, berbagi bahagia dengan mereka Tapi dari awal Papa marah, Mama juga begitu Mereka tak memperbolehkan aku ikut rombongan itu Papa dan Mama memaksaku ikut ke NTT bersama mereka Walau batinku berontak, aku terpaksa juga melakukan perjalanan yang melelahkan itu Kami naik pesawat ke Lombok Dari Bandar Selaparang, kami ke Amepanan naik kapal milik Papa di kota itu Lalu berlayar ke Pulau Komodo Selama perjalanan aku berdiam diri Mama berusaha memujuku agar aku lebih enjoy Begitu juga dengan Papa Tapi karena aku jengkel, kesal, dan gundah-gulana Maka bibirku tak bisa juga tersenyum Sesampainya di Pila pikiranku semakin kacau Aku ditanya Papa dan Mama Mau apa aku disitu Mereka menjanjikan mobil baru Bila aku mau tertawa Tapi aku tidak bergeming Aku melamun dan melamun saja Bayanganku tetap ada teman-temanku yang bawel Lucu dan konyol Bayanganku terus terbang diantara mereka Aku membayangkan betapa indahnya bertamasha di carita dengan mereka Jadi apa sebenarnya yang kau mau? Bentar Papa Setelah bosan merayuku dengan aku mau tersenyum dan enjoy bersama mereka Tiba-tiba keberanianku muncul untuk melawan Papa Dan aku berkata keras Papa Keinginanku hanya satu Aku minta pulang ke Jakarta sekarang juga Kataku Kalau itu permintaanmu Papa tidak akan kabulkan sampai kapanpun Kau harus tetap disini sampai tujuh hari ke depan Bentak Papa sambil berlalu Sore itu hari Selasa Wage 20 Desember 2001 Aku benar-benar terpukul Aku menangis habis-habisan di kamar tidurku di lantai dua Kukunci rapat pintu kamarku Sambil menumpahkan kekesalanku pada kuling dan bantal Aku mengadu pada dua benda yang jadi sahabat baikku selama tinggal di vila damar Anehnya Bantal itu seakan bicara padaku Dita Janganlah kau bersedih Hapuslah air matamu Karena air matamu itu tidak akan menyelesaikan persoalanmu Tunggulah sampai seminggu Setelah itu kalian akan pulang ke Jakarta Dan kau akan berbahagia bersama teman-temanmu di ibu kota Ayolah Dita Bisik bantal itu membujukku Aneh memang Malah bantal itu menghancurkan agar aku duduk di beranda depan Malah bantal itu menghancurkan agar aku duduk di beranda depan vila di lantai dua itu Aku menurut saja apa katanya Aku duduk di beranda sambil memandang alam sekitar Yang sebenarnya cukup indah Laut Sumba ku lihat begitu elok dan rupawan Layar-layar perahu nelayan sudah mulai melaut Dengan lampu Petromax gelap-gelip terlihat dari kejauhan Mereka bertarung melawan badai Demi istri dan anak-anak mereka di rumah Kata seorang laki-laki tampan Yang tiba-tiba muncul di belakangku Hei Kamu siapa? Bagaimana kamu bisa masuk ke vila ini? Tanya aku petus Laki-laki itu menerangkan Bahwa dia adalah penakan dari Pak Lumpu Paninja Pengelola ladang kami Aku baru datang dari Jakarta Untuk mengunjungi pamanku disini Aku tinggal di Pondok Indah Jalan Sekolah Duta 19 Nomor 45B Tidak jauh dari rumah Anda Katanya Aku langsung melemah Laki-laki tampan umur 24 tahunan itu Ternyata tetanggaku di Jakarta Selatan Aku baru saja datang Dan paman menyuruhku menemuimu disini Desisnya Singkat cerita kami pun akrab Banyak hal yang kami obrolkan Dan pembicaraan sangat nyambung dan lancar Habis ngobrol Tak terasa pukul 23 waktu Indonesia Timur Papa dan mama sudah tertidur Entah kenapa Seperti dapat siraman kata makis Aku melakukan dengan mesra Dengan laki-laki asing itu Kami bergumul hot Walau tidak sampai melakukan hubungan intim Laki-laki itu pun tidak menuntut Untuk minta keperawananku malam itu Pukul 23.30 Waktu Indonesia Timur Dia minta pamit Aku pun melepas kepergiannya Meninggalkan vila di dalam gelap Besoknya dengan semangat Aku menemui Pak Lumbu Untuk minta bertemu kembali Dengan laki-laki Yang mengaku bernama Indra itu Pak Lumbu kaget Dan menyerangku Dengan ragam pertanyaan mendetail Kuceritakan ciri-ciri Serta bentuk khas Indra Seperti yang dipertanyakan Pak Lumbu Lalu dengan air mata menggenang di pipinya Pak Lumbu bertutur Bahwa Indra itu memang keponakannya Yang paling disayanginya Karena Pak Lumbu tidak punya anak Maka Indra dijadikannya anak angkat Dan tinggal di rumah adik bungsunya Di pondok indah Tapi kata Pak Lumbu Indra sudah meninggal 5 tahun yang lalu Dalam sebuah kecelakaan laut Tenggelam di Laut Sumba Terjatuh dari kapal nelayan milik Pak Lumbu Mayatnya sudah terkubur di belakang vila Di kebun milik Pak Lumbu Malam itu Malam itu Pak Lumbu menyesalkan Kenapa tidak sempat jumpa Dengan anak angkat kesayangannya itu Tapi justru Nona yang bertemu Kenapa bukan saya Sesal Pak Lumbu Penyesalan Pak Lumbu itu menjadi guncangan batin Dan gelegak jantungku Oh Tuhan Tadi malam aku ternyata Bercumbu dengan arwah Yang sudah 5 tahun lalu terkubur Duh Kusti Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.